Masmur Pasal 109 Ayat 1-31 Doa Seorang Yang Kena Fitnah Untuk Pemimpin Biduan Masmur Daud Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan, dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat dihadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang, aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka, melihat aku mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tanganmulah ini, bahwa engkau lah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda, dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya.